selamat datang di rumah kembali Sarah ucapku dengan senyum mengembang makasih bersih dan rapi banget nih rumah pujinya begitu pintu utama ku buka aku memang sengaja menyewa jasa kebersihan untuk merapikan rumah Sarah emm Sar aku mau pamit dulu aja ya Luisa ibuku bakal kesini aku kan harus menyiapkan segala sesuatu ucap tasa pralibi padahal aku tahu pasti ia sengaja memberiku waktu berduaan dengan sahabatnya ini kok buru-buru sisa baru juga sampai di rumah protesku tentu saja aku harus pura-pura mengikuti drama tasa ya maaf sar besok aku pasti bakal kesini lagi dan aku aku pulang sama Ardan kali ya ucap tasa terlihat sekali jika ia sedikit memberi kode untuk Ardan Hai ih aku iya Sarah aku mau pamit dulu kamu cepat pulih ya dan cepat masuk kantor ucap Ardan sedikit gugup apalagi ia mendapat injakan sepatu spesial dari tasa makasih Ardan kalian pulang hati-hati ya ucap Sarah mengalah kami menatap kepergian dua orang single yang ternyata pulang dengan mobil masing-masing emm Sarah panggilku kemudian ia Amran ada apa tanyanya ia lekat menatap manik mataku dan itu berhasil membuatku sedikit gerogi soal perasaanku kemarin bagaimana aku serius suka sama kamu Sarah dan jujur aku enggak bisa membohongi perasaan yang tiba-tiba muncul akhir-akhir ini ucapku dari hari terdalam meski ada sedikit ketakutan jika ia menolak perasaanku Amran apa kamu yakin kamu kan tahu jika aku ini ucapnya terhenti aku sangat yakin Sarah dan aku tahu kamu ini seperti apa wanita tangguh yang kekuatannya melebihi baja pujiku padanya dan sukses membuatnya semakin bersemuh merah Amran aku enggak tahu harus bilang dan jawab apa lirinya kemudian Hai maksudmu Sarah bicaralah yang jelas pintaku penwaram Iya sebenarnya aku juga memiliki rasa sepertimu tapi kamu kan tahu masalah luku seperti seperti apa jujur saja aku masih sedikit trauma am jelasnya padaku Sarah dengarkan aku kita memiliki masa lalu yang hampir sama ayolah kita bangkit sama-sama bakal aku buktikan padamu bahwa aku beda jauh dengan Alec ucapku meyakinkannya Amran lirinya lagi Sarah katakan saja padaku ayolah pintaku lagi aku sangat berharap ia bakal menerima perasaanku perasaan yang tiba-tiba muncul dan membuatku selalu aku ingin menjaganya Hai em iya am aku mau ucapnya sedikit gugup apasar yang keras sedikit dong aku nggak denger nih kodaku padanya Oh iya aku mau nerima kamu Amran ucap Sarah penuh penakanan Alhamdulillah makasih sayang ucapku refleks aku langsung memeluknya erat Hai Amran Sarah panggil seseorang yang suaranya tak asing lagi di telingaku kalian kok berpelukan enggak enggak jangan bilang kalian memiliki hubungan spesial di belakangku ucap Angel lagi ya Tuhan kenapa dia harus datang saat momen spesial ku bareng Sarah Hai eh Angel masuk sini Iya aku dan Amran memang tengah menjalin kasih jawab Sarah aduh jangan sampai perang dunia terjadi lagi Hai apa kamu jangan berjanda Desar Amran apa yang dikatakan Sarah itu benar jawab Amran bintang Angel terlihat sekali jika ia tak menyukai hubungan kami Hai iya Angel aku memang tengah menjalin kasih dengan Sarah ucapku hati-hati tapi tapi kenapa Amran kenapa harus Sarah tanya Angel nafasnya sampai kembang-kembis seakan sedang menahan amarah Hai tunggu-tunggu Angel maksud kamu apa Angel tanya Sarah bingung rupanya ia belum sadar jika Angel cemburu aku enggak terima dengan hubungan kalian sampai kapanpun itu begitnya histeris tanpa menunggu tanggapan dari kami ia langsung berlari mungkin ia kecewa dengan pilihan hatiku Angel maaf jujur aku tak tak akan pernah bisa membongi perasaanku meski aku tahu ini pasti menyakitimu Angel tunggu teriak Sarah Amran kejar dong masa kamu cuma diam saja sih pinta Sarah tak mungkin rasanya aku mengejar Angel ada hati yang yang harus ku jaga saat ini ya dia adalah hati Sarah Sarah sayang biarlah mungkin ia belum bisa menerima kenyataan yang ada kenyataan kisah cinta kita yang baru saja kita rajut jelasku padanya Amran aku enggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi tolong jelaskan pintanya tanpa ia minta aku pasti bakal menjelaskan padanya Hai Sarah sebenarnya ia mengajak aku untuk balikan dan kembali menjalin kasih tapi dengan tegas aku menolak Hai aku enggak mau mengulang luka yang sama jelasku padanya em sepertinya ia masih cinta sama kamu sayang apa kamu yakin lebih memilih aku aku juga enggak papa kok seandainya kamu pilih dia ucap Sarah hampir saja air mata ini menetes saat mendengar ucapannya sayang kamu ini bicara apa aku sudah memilih mu dan jangan sekali-kali memintaku untuk menjauhimu ucapku penuh harap semoga saja ia bisa mengerti besar rasa cintaku padanya tapi Angel gimana tanyanya sedikit terakhir aku udah jangan kamu pikirkan dia sekarang kamu makan ya habis ini kamu harus banyak istirahat pintaku padanya sekaligus mencoba mengakhiri pembahasan soal Angel Hai wanita panurut bubur ayam yang aku belikan hampir semua tandas dan berpindah ke perutnya melihatnya seperti ini membuat semangat hidupku bangkit kembali semoga saja aku bisa menutup luka lama yang masih beri jika aku mengingatnya dah habis sayang sekarang kamu istirahat ya sayang aku mau pulang dulu pintaku padanya lama mengurus Sarah membuat kediamanku sendiri tak terurus yah kau pulang aku sendirian dong racuk Sarah andaikan sudah halal pasti hati ini tak akan rela jauh darinya kan cuma di depan sayang kamu kunci rapat pintunya kalau ada apa-apa jangan lupa hubungi aku pesanku padanya iya tapi kalau aku kangen gimana tanyanya mengodaku sebut namaku tiga kali sayang aku pasti enggak denger mulai berani mengodaku nih ejekku padanya iya iya udah pulang sana pintunya kamu kunci dari luar saja am aku aku masih punya kunci jadangan kok pintanya ya udah I love you sayangku istirahat yang banyak biar cepat sembuh ucapku sebelum benar-benar pergi dari rumahnya bersambung harus bel tycker ini unfortunately aku sudah hal-burakannya aku jugaorman aku mungkin bingk